Intro Kepolisian Resort Asahan melaksanakan gelar apel operasi patutoba 2020. Pelaksanaan operasi patutoba tahun ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran pengendara dalam tertib berlalu lintas dan menekan tingkat kecelakaan serta pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran yang dikenakan sanksi nantinya seperti tidak ada kelengkapan surat, tidak menggunakan helm, dan pengendara yang melawan arus. Tidak hanya itu, di tengah pandemi COVID-19, operasi yang digelar selama 14 hari ini akan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk memutus mata rantai virus berbahaya tersebut. Selama operasi patutoba 2020 tersebut, warga dihimbau agar tetap patuh dan taat dalam berlalu lintas dan menjadi pelopor keselamatan tertib berlalu lintas. Pelaksanaan operasi patutoba 2020 tersebut, ini dilaksanakan selama 14 hari, dimulai tanggal 25 Juni sampai dengan Iagustus selama 14 hari. Pelanggaran ini sesuai dengan yang tadi bisa bayangkan diamanan, ada tiga, yaitu yang pertama untuk meningkatkan patuan dan kesadaran masyarakat terhadap lalu lintas. Kemudian yang kedua, ini supaya situasi lalu lintas di wilayah Kabupaten Asal ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan yang ketiga tadi adalah untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Asal. Operasi patut ini lain daripada operasi patut sebelumnya, karena yang sebelumnya ini tidak dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi tahun ini kebetulan ada wabah COVID-19 sehingga salah satu tujuan dalam pelaksanaan operasi kewilihan patut sebelumnya ini adalah salah satu yang menyebutkan kepada penegahan dan penangan COVID-19. Terima kasih telah menonton!